kan udah dikasih tau sama Allah kalau pengen duitnya banyak pengen, pengen duitnya banyak ingat, riski itu sudah ditakar dan tidak akan pernah tertukar, apapun riski kita, gak mungkin Allah tidak berikan kepada diri kita, gak mungkin jadi riski kita, apa yang kita dapatkan sesuai dengan takaran kita namun, titipan tidak ada takaran itu ya teman-teman ya titipan, tidak ada takaran apa yang sudah Allah titipkan pada diri kita sudahkah kita jadikan untuk hal yang bermanfaat contoh, nih, ada dua karakter orang, satu dititipi riski sama Allah 10 ribu, dihabiskan untuk perut sendiri dititipi lagi sama Allah 50 ribu dihabiskan untuk perut sendiri dititipi lagi riski sama Allah 100 ribu habis untuk perut sendiri oh mungkin karena 100 ribu masih sedikit bagi orang ini kemudian dititipi lagi 1 juta ternyata tetap habis untuk perut sendiri gak ada sedekahnya gak ada amalnya gak ada infatnya dia hanya tetap habis dititipi berapapun habis untuk diri sendiri orang yang seperti ini tidak layak untuk dititipi banyak sedangkan ada orang dititipi riski dari Allah dititipi 1 juta dia bersedekah oh mungkin 1 juta itu banyak dititipi 100 ribu sama Allah oh dari 100 ribu ternyata masih sedekah oh 100 ribu mungkin masih banyak dititipi lagi sama Allah dikurangi 50 ribu dia masih tetap bisa sedekah oh mungkin 50 ribu masih banyak dititipi lagi 10 ribu dia masih tetap sedekah orang seperti ini layak untuk dititipi banyak maka kalau kita pengen dititipi banyak ayo koreksi diri kita udah pantas belum untuk dititipi banyak udah pantas belum untuk dititipi banyak dititipi berapapun gak pernah untuk sedekah dititipi berapapun habis untuk perut sendiri gimana mau dititipi banyak kalau kita ingin pantas dititipi banyak berapapun yang Allah dititipkan pada diri kita jadikan perantara kebaikan bagi yang lain bagi yang membutuhkan pasti kita layak dititipi banyak kenapa? tangan kita sebagaimana tangan-tangannya diri kita sebagai perantara riski orang lain tangan kita sebagai perantara riski orang lain tuh teman-teman ya nanti ketika udah punya duit belanjanya di warung tetangga jangan belanja di minimarket giliran punya duit belanja minimarket giliran duit habis ngutang ke tetangga edah gimana mau lancar riskinya orang kayak gitu soh nih giliran punya duit datangnya ke apa belanjanya ke minimarket giliran duit lagi habis lagi dikit utang di warung tetangga gimana mau lancar riskinya orang yang kayak gitu ada gak orang yang kayak gitu lagi punya duit belanjanya ke minimarket giliran duitnya habis utang di warung tetangga gimana mau banyak riskinya orang yang kayak gitu jangan jangan kayak gitu teman-teman jangan kayak gitu makanya kalau riskinya kita pengen lancar ayo jadikan diri kita perantara kebaikan bagi yang lain kita punya uang 10 ribu pengen beli batagor misalnya jangan beli di pedagang rame beli di pedagang rame hal yang biasa belilah di pedagang yang sepi kenapa karena boleh jadi datangnya kita adalah doa yang senantiasa didawamkan dari awal buka sampai saat itu tuh datangnya kita boleh jadi adalah jawaban doa dari Allah untuk doa-doa si pedagangnya tuh jadi kalau pengen rejekinya semakin banyak kalau pengen jajan kalau pengen beli sesuatu jangan beli di pedagang yang rame belilah di pedagang yang sepi karena boleh jadi datangnya kita adalah jawaban dari Allah akan doa-doanya tuh teman-teman kalau hanya belanja di tempat yang rame beli makanan di tempat yang rame itu hal biasa namun coba kalau kita beli di tempat yang sepi begitu kita beli lihat raut wajah pedagangnya bahagia begitu kita membayar doa-doa baik yang dipersembahkan tuh teman-teman ya ini tipsnya ya ini tipsnya ya jadi kalau mau belanja itu jangan nyari pedagang yang rame carilah pedagang yang sepi karena boleh jadi datangnya kita adalah jawaban doa dari Allah untuk orang tersebut seperti itu paham teman-teman ya makanya inilah tips bagi teman-teman yang ingin mendapat apa ingin mendapatkan riski yang berkah dicukupkan semuanya diberikan kecukupan untuk semuanya kemudian gak ada habisnya itu saja itu teman-teman ya jadikan diri kita pantas untuk dititipi banyak ketika kita apa namanya memantaskan diri untuk dititipi banyak makanya dilatih jangan sampai ketika udah banyak jadi sombong mentang-mentang duitnya banyak yang tadinya makan di wartok makanya di resto-resto mahal ya makanya latih diri kita ketika udah dititipi banyak yuk setiap kali mau beli carilah pedagang yang sepi tuh teman-teman karena ketika kita beli di pedagang yang sepi Masya Allah teman-teman keberkahannya luar biasa apalagi orang-orang yang terus dagangannya ya kadang begitu kita beli begitu kita bayar doa baiknya sangat berlimpah untuk jadi kita makasih Ibu makasih Bapak udah beli dagangan kami semoga lancar rezekinya semoga semakin berkah rumah tangganya doanya luar biasa namun kalau pedagang yang rame kita bayar boro-boro didoain makasih ya cuma gitu doang tapi kalau di pedagang yang sepi didoakan dengan yang baik-baik yuk boleh jadi ketika kita berdoa belum tentu langsung dijabah oleh Allah namun ketika ada doa dari orang yang tulus langsung dijabah oleh Allah yuk itulah orang-orang yang berakal gitu ya teman-teman ya Bismillah semoga garum ini menjadi wasilah perantara sehat perantara waras untuk diri kita semuanya ya tuh jadi itulah penyakit teman-teman jangan sampai penyakit kita justru malah membuat rugi dunia kita bangkrut akhirat kita jadikan penyakit kita sebagai pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah iyalah kalau kita beli di pedagang yang tulus hatinya kita juga tulus membelinya orangnya bahagia kita jauh lebih bahagia orangnya bahagia kitanya jauh lebih bahagia makanya orang ketika melakukan kebaikan kepada orang yang tepat pasti kebaikannya akan berlipat ganda yang anak Allah datangkan tuh kan bukankah 10 dikurangi 1 jadinya 100 bukankah 1 dikurangi 1 jadi 10 yuk satu kebaikan ketika kita berikan kepada orang yang tepat kebaikan itu akan berlipat ganda kalau datangkan untuk diri kita itu ya teman-teman ya salam ala nabi Muhammad ya makanya itulah ya dalam menjikapi penyakit melebutkan hati anak agar tidak suka marah dan memukul saudara segala sifat terjadi pada anak itu adalah investasi dari orang tuanya ya segala sifat yang terjadi pada anak kita itu adalah investasi dari orang tuanya karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya sok di saat sedang berhubungan antara suami dan istri sifat apa yang saat itu sedang ada pada diri suami sifat apa yang saat itu sedang ada pada diri suami ada gak sifat-sifat buruknya perilaku buruknya perbuatan buruknya karena ketika berhubungan kita sedang ada sifat-sifat tidak baik sifat itulah benih-benih yang akan terpancarkan yang akan menjadi apa gumpalan daging dan jadi anak jadi apapun sifat anak kita saat ini itu adalah benih yang sudah kita tanamkan di saat berhubungan yuk maka ketika sudah ada anak yang terjadi hal seperti itu tugas kita saat ini saling minta maaf dan memaafkan minta maaf antara bapak dan ibunya minta maaf kepada anaknya minta maaf kepada orang tua dan mertuanya itu ya teman-teman kuncinya adalah minta maaf kemudian memohon kepada Allah ya Allah ampuni segala dosa-dosa hamba ampuni segala kesalahan hamba ampuni segala sifat perilaku perbuatan buruk hamba yang berdampak buruk bola pada sifat perilaku perbuatan anak hamba akui kesalahan dulu karena kunci kesembuhan adalah kesadaran akan kesalahan sesuatu yang terjadi pada anak kita itu buah daripada kesalahan diri kita ya makanya akui kesalahan kita ya Allah hamba mohon ampunanmu ampuni segala sifat buruk yang berdampak buruk pada anak hamba ampuni dosa-dosa hamba yang berdampak buruk pada anak hamba ampuni perilaku buruk hamba yang berdampak buruk pada perilaku anak hamba itu kuncinya teman-teman ketika sudah seperti itu ayo riyadohkan riyadohkan maksudnya itu apa gempur dengan doa-doa yang baik karena batu yang keras aja terketika terkena tetesan air hujan batunya bisa berubah apalagi hati yang keras terkena gempuran doa pasti akan berubah bagaimana cara menggempur doanya bangunlah di sepertiga malam yuk sediakan air putih setiap sholat tahajud kita sholat hajat kita doakan air itu ya Allah dengan air kau ciptakan dengan air kau jadikan sumber kehidupan dengan air pulang kau jadikan apa kelembutan hamba mohon ya Allah jadikan air ini sebagai jalan kelembutan hati anak-anak hamba tuh doakan ketika mau masak doakan makanannya ya Allah terima kasih atas riskimu sehingga hamba masih bisa masak hari ini hamba mohon ya Allah jadikan setiap makanan yang hamba masak kau karuniakan rasa yang nikmat jadikanlah nikmatnya masakan ini jadikan asbab ya Allah bertambah lembutnya hati seluruh keluarga hamba bertambahnya cinta dan kasih sayang nikmatnya dalam rumah tangga hamba sok doakan makanan yang dimasak udah didoakan sebagai jalan kelembutan hati sebagai jalan sifat yang baik sebagai jalan obat segala penyakit maka setiap makanan yang dihidangkan di rumah kita akan jadi obat teman-teman begitu pun ketika lagi nyapu rumah lagi beberes rumah saat lagi nyapu berdoa ya Allah terima kasih ya Allah atas amanah tempatmu ini ya Allah hamba mohon kepadamu izinkan hamba untuk membersihkannya jadikan setiap debu yang hamba bersihkan setiap kotoran yang hamba sapu menjadikan asbab ya Allah engkau bersihkan pula segala keburukan dalam rumah tangga hamba engkau bersihkan pula segala sifat-sifat buruk pada anak keturunan hamba jadikanlah rumah ini nyaman sebagai surga bagi keluarga hamba dan jadikan ya Allah lahirkanlah rasa surga di rumah ini sehingga nanti rumahnya akan menjadi baik tijanati rumahku surga ku kenapa? setiap nyapu setiap ngepel didoain tempatnya tuh teman-teman setiap tempat setiap kegiatan kita doakan maka kebaikan itu akan menjadi energi yang sangat luar biasa bahkan di saat kita lagi nyuci baju anak doain bajunya yang dicuci ya Allah hamba mohon kepadamu ya Allah izinkan hamba untuk membersihkan baju ini jadikan setiap kotoran yang ada dalam baju ini izinkan hamba untuk membersihkan jadikan pula ya Allah baju ini bila mana melakukan hal-hal yang tidak baik dipakai untuk melakukan hal-hal tidak baik tambah mohon ya Allah ampuni segala dosa-dosanya ya Allah indahkanlah baju ini sehingga indah dikenakan oleh anak keturunan hamba oleh pasangan hamba jadikanlah indah dikenakannya menjadikan bertambah menjadikan asbab indah pula akhlaknya indah pula perbuatannya indah pula sifatnya menjadi asbab ya Allah bertambah rasa khusunya dalam ibadah kepadamu segala sesuatu didoakan dengan doa-doa yang baik ya itulah energi positif yang sangat luar biasa teman-teman ingat kerasnya batu saja ketika terkena tetesan air hujan batunya bisa berubah apalagi hati terkena gempuran doa pasti akan berubah karena Allah yang maha membolak-balikan hati ya Allah doa hamba ya Allah kepada anak hamba doa yang hidup jiwanya akalnya hatinya angkorob yang maha menggenggam jiwanya maha membolak-balikan hatinya hamba mohon kebaikan untuk dirinya ya Allah lembutkanlah hatinya lembutkanlah sifat perilaku perbuatannya jauhkan dari sifat-sifat yang buruk ampuni hamba bila mana ada nafkah yang tidak baik bila mana ada sikap-sikap tidak baik yang berdampak buruk pada sifat anak hamba ampuni ya Allah sok teman-teman ya riaduhkan seperti itu insyaAllah teman-teman insyaAllah teman-teman anak kita sedikit demi sedikit akan berubah tidak ada kata terlambat sebelum datang kiamat ayo ayo segera riaduhkan gitu ya jadi segala penyakit yang terjadi pada anak sikap sikap perilaku perbuatan yang terjadi pada anak itu adalah investasi kita sebagai orang tuanya ya itu adalah investasi kita sebagai orang tuanya maka ayo mohon ampun kepada Allah jika ada investasi yang tidak baik mungkin dulu saat berhubungan benih-benihnya ada sifat-sifat tidak baik atau mungkin dulu mungkin ada nafkah-nafkah yang tidak baik yang kita berikan maka ayo kesadaran adalah jalan kesembuhan yang paling utama sadar akan dosa itulah jalannya karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita penyebabnya adalah dosa-dosa kita sakit sulit sempit sedih sengsara menderita itu semua dosa penyebabnya ya penyebabnya adalah dosa makanya ini akhir jaman teman-teman sesuatu yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah ayo jangan sampai anak kita terkena penyakit ini apa sih penyakitnya betah di dalam kamar orang kalau sudah betah di dalam kamar makan minum di kamar sendirian di kamar sukanya gelap pakaian bergelantung ini penyakit teman-teman harus segera disembuhkan karena jika masih mudanya seperti itu belum disembuhkan sok apa kabar masa depannya ketika menikah dia akan menjadi anak-anak yang tantrum menjadi suami yang tantrum menjadi istri yang tantrum tau tantrum? gak jelas suka marah-marah gak jelas bahkan berani kepada orang tuanya berani kepada mertuanya itulah penghuni kamar teman-teman hati-hati orang yang suka betah di dalam kamar hati-hati nanti bisa melahirkan sifat buruk salah satunya menentang orang tuanya disuruh dikit nak tolong beliin mecin apaan sih ini juga itu orang kalau betah di kamar kayak gitu nanti akan melahirkan hal-hal seperti itu ada gak yang punya anak betah di kamar bawanya di kamar mulu suruh keluar rumah itu udah kayak udah kayak apa namanya udah kayak vampir takut takut keluar rumah ya ya makanya ayo yang punya anak betah di kamar hati-hati itu penyakit sampai saya itu beberapa kali menangani anak-anak muda ya Allah Masya Allah masih muda-muda banget masih muda-muda banget udah betah di kamar ngeri teman-teman karena makhluk kamar itu berbahaya berbahaya nomor dua ruangan paling angkat dalam rumah kita adalah kamar tidur kita apalagi ada orang yang betah di kamar pengennya kamarnya gak ada cahaya pengennya kamarnya gelap mulu ih na'udzubillah teman-teman andaikan mata kita diperlihatkan apa isi di dalamnya mungkin tidak akan mau masuk ke dalamnya ya gitu jadi orang-orang yang udah betah di kamar nanti akan muncul tantrum yang sangat luar biasa ya nanti akan muncul tantrum yang sangat luar biasa begitu menikah berani dengan pasangannya zolim kepada pasangannya bahkan marah di depan umum bagi dia itu sesuatu yang biasa menentang orang tua dan mertuanya itu udah hal yang biasa ya itu nanti akan berdampak seperti itu hati-hati ya suami dan anak-anak jauh bagaimana ngedoainya doa itu tidak terbatas ruang dan waktu meskipun jauh tetap langitkan doa doa itu tidak terbatas ruang dan waktu meskipun jauh tetap langitkan doa sebagai contoh ya mungkin teman-teman pernah melihat ya disaat saya lagi nge-live tiba-tiba ada telpon bolak-balik masuk penasaran saya angkat ternyata saat itu ada orang sedang tidak sadarkan diri saya di majelis orang yang tidak sadarkan diri di Ciwidai Bandung kalau bahasanya ya keseluruhan gitu teman-teman saya yakin doa itu tidak terbatas ruang dan waktu meskipun orangnya jauh di Bandung di Ciwidai didoakan lewat HP bismillah alhamdulillah semua itu teman-teman doa itu tidak terhalang ruang dan waktu meskipun anaknya jauh suaminya jauh tetap doa dilangitkan gitu ya dengan keyakinan doa itu tidak terbatas ruang dan waktu bahkan sampai pernah ada jamaah yang ketika umroh ternyata di hotel kesurupan teman-teman karena banyak ya kejadian orang-orang ketika datang ke tanah suci banyak pada kesurupan itu kan banyak ya ternyata di tanah suci kesurupan didoakan dari majelis sembuh bukan gara-gara bukan gara-gara kita bukan gara-gara persangka baik kita dengan doa kita kepada Allah keyakinan kita doa kita kepada Allah itu teman-teman maka doa itu tidak terbatas ruang dan waktu dengan keyakinan dan kunci mustajabnya doa kalau bahasa orang Jawa mah mendini dungo beningi hati jujurnya laku jadi kunci mustajabnya doa itu tergantung dari kejenihan hati kita dan jujurnya perilaku kita tuh ya itu kuncinya teman-teman jika ada anak yang betah di kamar bagaimana ngobati atau solusinya yang pertama rubah kamarnya pakaian yang bergelantung ambil cuci ya usahakan ada cahaya matahari masuk ke dalam kamarnya usahakan jika memang ruangannya tidak ada celah untuk matahari masuk maka usahakan lampunya dinyalain dulu pintunya dibuka dulu kemudian sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah pakai sapu atau pakai kain dengan doa bismillahi allahu akbar yuk sambil dibersihkan debu-debunya ya sambil dibersihkan debu-debunya nyapunya doain bismillahi allahu akbar sambil disapu sambil dibersihkan tulisan kita hati kita jangan berhenti dari bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar itu seperti itu ya teman-teman ya bismillah bismillah minta doanya ya Zed biar rumah kejual amin bismillah semoga Allah mudahkan ikhtiar Bapak dalam menjual rumahnya Allah sabarkan Allah suburkan buminya Allah berkahi setiap makhluknya baik yang nyata maupun yang goib yang ada di rumah Bapak Allah berkahi buminya airnya anginnya apinya sehingga dengan doa ini menjadikan asbab kebaikan keberkahan untuk mereka semua jadikan keberkahannya menjadikan asbab kemudahan untuk dalam proses menjualnya dan jadikan transaksi jual belinya ya Allah semoga Allah karuniakan keberkahan kemudahan dan perlindungan dari hal-hal yang tidak baik ya Bismillah ya jadi seperti itu ya jadi ketika ada anak-anak yang betah di kamar tuh jadi jangan dibiarkan ya karena selat dikit aja itu berdampak buruk pada masa depannya sampai ada loh sampai ada kasus yang kami tangani itu waktu itu di daerah Jawa Timur ya jadi sampai ada suara-suara aneh jadi karena sering betah di kamar sampai akhirnya secara kejiwaan itu bermasalah sampai terdengar suara-suara aneh ya terkadang kayak ada suara tangisan anak kecil perintihan ketawa-ketawa seperti orang ngobrol sampai akhirnya kami datang ke rumahnya itu kondisi orangnya udah udah secara medis itu udah kena gangguan mental namun keluarganya itu tidak ada yang berani masuk ke dalam rumahnya karena hawanya itu aneh dan segala macam nah begitu kami datang kami doakan kami lihat anaknya Masya Allah jadi korban korban anak-anak yang sering betah di kamar mungkin di fasilitasi HP di fasilitasi laptop TV di dalam kamar sehingga ia merasa cukup hidup di dalam kamarnya hati-hati teman-teman hati-hati ya hati-hati makanya butuh kehati-hatian untuk hal itu tuh sampai akhirnya ya itu terjadi hal-hal yang buruk salah satunya tidur sering direp-repin tau direp-repin tidurnya sering ketindihan itu bisa jadi salah satu penyebabnya nah makanya kita sebagai orang tua kita harus peka segera berubah anak-anak kita nah lantas-lantas bagaimana selain kita bersihkan yuk usahakan bak mandinya kasih garam teman-teman bak mandinya kasih garam kalau bisa suruh mandi air garam karena mandi air garam itu manfaatnya sangat luar biasa sekali mandi air garam itu bisa untuk membersihkan segala yang kotor segala yang buruk segala yang tidak baik segala yang mengganggu segala sebab sakit segala penyakit bahkan segala gangguan goib nah kalau anaknya suruh mandi air garam gak mau maka kita sebagai orang tua bak mandinya kasih garam namun gak usah beli garam rukiah jangan mau dibohongi ya gak usah beli garam rukiah beli aja garam sendiri beli di pasar beli di warung beli ya ingat garamnya pakai garam kasar amin amin bismillah doa-doa baik bagi teman-teman yang mengharapkan doa-doa baik semoga senantiasa apa yang menjadi harapannya Allah berikan pengabulan selagi niat-niatnya baik semoga Allah berikan kemudahan ya jadi ya teman-teman ya jadi mandi air garam suruh mandi air garam anaknya kalau misalnya anaknya gak mau maka kita sebagai orang tua ya kita sebagai orang tua yuk kasih garam kamar mandinya kasih garam kasih garam bukan hanya dikasih doang garamnya kita harus memilih sendiri garamnya beli sendiri garamnya beli dimana beli di pasar beli di warung garam yang kasar atau garam krosok garam laut asli nah itu beli itu bisa jadi ikhtiar teman-teman teman-teman disini yang lagi sakit mungkin udah ikhtiar berbagai macam belum juga sembuh ayo perbagi penyebabnya ikhtiarkan mandi air garam manfaatnya luar biasa sekali cuma ya itu ya teman-teman ya citra air garam itu jadi jelek gara-gara pedagang agama yang jualan garam rukiah itu akhirnya jadi jelek citranya jadi jelek citranya caranya bagaimana mandi air garam itu ada caranya teman-teman mandi air garam itu ada caranya ada tuntunannya tidak asal-asalan ada doanya tidak asal-asalan bahkan efek dari mandi air garam itu satu dua jam di awal itu orangnya bisa langsung kelayingan kepalanya kepalanya pusing badannya lemas bisa diare bisa muntah bisa menggigil bisa demam itu bisa teman-teman ya apalagi kalau caranya benar jadi mandi air garam itu jika berhasil berarti mandinya itu pasti efeknya kepala pusing kelayingan mual diare muntah pokoknya gak nyaman banget di tubuh tapi gak lama cuma satu sampai dua jam itu kalau mandinya caranya benar kalau asal-asalan ya belum tentu ada reaksi seperti itu ya udah tau belum cara mandi air garam udah tau belum cara mandi air garam belum gini teman-teman mandi air garam itu ada caranya pastikan garamnya itu garam laut atau garam kasar caranya bagaimana yuk teman-teman kalau udah ada garamnya masukkan garam itu di bak mandi kita berapa banyak tergantung ukuran baknya kalau ukuran baknya besar bisa dikasih lima sampai tujuh sendok kalau ukurannya sedang ya cukup tiga sampai lima sendok atau mungkin baknya kecil ya ukuran kecil ya cukup satu sendok jadi satu garamnya gak usah kebanyakan garamnya gak usah kebanyakan cukup satu tiga lima atau tujuh sendok ketika garamnya sudah dimasukkan ke dalam air ngaduknya pun ada caranya bukan asal-asalan dikocok-kocok kayak gini atau diputar-putar asal-asalan tidak cara ngaduknya itu diputar berlawanan arah jarum jam atau diputar ke arah kiri ya diputarnya ke arah kiri arah kiri itu disebutnya putaran akhirat ke kanan itu disebutnya putaran dunia sebagaimana putaran jarum jam putarannya ke kanan namun putaran akhirat itu ke kiri sebagaimana putaran toaf bukan hanya hal itu ternyata putaran ke kiri adalah putaran hakikat putaran kekuatan putaran alam semesta kalau tidak percaya teman-teman bisa buktikan sendiri teman-teman yang punya apa namanya waste table ditutup waste table penuhi airnya ketika airnya sudah penuh ambil penutupnya secara otomatis air itu akan berkurang habis dan membentuk pusaran ke kiri kalau tidak percaya buktikan atau teman-teman yang punya ember untuk budu kan biasanya ada tuh kalau di kampung ya budunya ambil ember lubangnya diambil nah airnya kan akan berkurang nah berkurangnya itu akan membentuk pusaran sop lihat pusarannya ke kiri kalau tidak percaya saya buktikan yang kedua teman-teman yang pernah melihat MotoGP Formula One balap sepeda balap sepatu roda balap lari yang profesional pasti putaran sirkuitnya ke kiri gak ada balap yang profesional putarannya ke kanan itu gak ada kenapa andai kan dipaksa ke kanan orangnya bisa mati kenapa bisa mati pembulu darah bisa pecah karena melawan hukum gravitasi bumi kalau teman-teman gak percaya sop nih hari minggu jogging muter lapangan muternya ke kanan kalau gak pusing pingsan orangnya namun kalau muternya ke kiri sehat badannya inilah teman-teman putaran ke kiri itu satu putaran akhirat kedua alam semesta ketiga putaran hakikat keempat kekuatan maka putarlah ke kiri ketika udah diputar ke kiri sampai garamnya tercampur dengan air gak usah dihitung berapa jumlah putarannya yang penting garamnya campur sampai larut dengan air kemudian ambil airnya satu gayung teman-teman bawa keluar kamar mandi ingat bawa keluar kamar mandi ya bawa keluar kamar mandi kemudian doakan airnya di luar kamar mandi taruh di meja duduk yang manis doakan doanya apa? dalam sebuah kitab Toriku Shifa diajarkan doanya yang pertama baca tiga surat kul apa itu tiga surat kul? kul huwallah kul falak kunnas baca al-fatihah ditutup ayat kursi masing-masing satu kali kalau udah baca doa itu baru kita mohon kepada Allah agar air garam ini dijadikan jalan sehat jalan sembuh jalan obat jalan pembercih segala kotoran syariat hakikat doanya bagaimana? doa itu adalah bahasa hati bukan bahasa Arab maka kita mohonkan sesuai dengan bahasa yang kita pahami doanya kalau saya mengajarkan kepada jamaah-jamaah yang ada di sini doanya itu seperti ini teman-teman yang mau direkam silahkan direkam Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah hamba memohon kepadamu dengan air engkau jadikan sumber kehidupan dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa hamba memohon kepadamu Ya Allah jadikanlah air garam ini jalan sehat jalan sembuh segala penyakit penyakit hamba kalau semisal untuk keluarga segala penyakit dalam keluarga hamba jadikan pula air garam ini Ya Allah pembersih segala yang kotor segala yang buruk baik syariat maupun hakikat pada keluarga hamba itu kalau mau mendoakan untuk satu keluarga Ya Allah hamba memohon kepadamu Ya Allah wahai air saudaraku wahai garam saudaraku jadilah obat segala penyakit kami jadikanlah pembersih segala kotoran kami baik syariat maupun hakikatnya bacal fatihah lalu tiupkan ya bacal fatihah tiupkan air yang sudah didoakan ditiupkan masukkan di bak mandi masukkan di bak mandi nah air itu udah bisa menjadi perantara pembersih segala kotoran syariat dan hakikat kalau kita mandi untuk diri sendiri maka mohonkan Ya Allah dengan apa air kau jadikan sumber kehidupan dengan garam kau jadikan sumbernya rasa hamba mohon Ya Allah jadikan air garam ini jalan sehat jalan sembuh segala penyakit hamba pembersih segala kotoran syariat hakikat dalam tubuh hamba wahai air garam saudaraku menyatulah denganku jadilah obat segala penyakitku jalan sembuh segala sekitku pembersih segala kotoran syariat hakikat dalam tubuhku calfatiah tiupkan setelah ditiupkan masukin ke bak mandi nah insya Allah nanti ya nanti doanya nanti diulang ya nah nanti ketika udah dimasukkan ke bak mandi ingat mandinya ada caranya itu kalau untuk diri sendiri ya untuk diri sendiri nanti kalau untuk anak keluarga udah yang penting mereka mandi aja kalau untuk diri sendiri mandi itu ada caranya teman-teman disebutkan dalam kitab taklimu taklim mandi itu harus pakai adab adabnya orang mandi itu apa jika anda laki-laki tutup satu wilayah jika anda perempuan tutup yang dua wilayah jika tidak ada penutup maka jongkok mandinya itu adabnya dalam mandi mandi apapun itu adabnya seperti itu kemudian diajarkan oleh Rasulullah bagaimana cara mandinya pertama guyur dulu kaki kanan kemudian guyur kaki kiri guyur badan sebelah kanan guyur sebelah kiri kemudian guyur kepalanya setelah diguyur kepalanya nih ada ilmu yang sangat luar biasa andekan teman-teman mau mempraktikannya apa ilmunya setelah diguyur semuanya usahakan semua telapak tangan kita semuanya menjamah tubuh kita jadi usahakan telapak tangan kita dan jari jemari kita usahakan semuanya menjamah tubuh kita dari mulai rambut mata lubang hidung lubang telinga bahkan jarinya masukin ke mulut ke gigi dibersihkan kemudian semuanya diusap sampai ke kaki sampai ke celah-celah jari usapkan semuanya kenapa harus seperti itu karena dengan cara seperti itu sempurna kembali struktur jaringan tulang kita sendi-sendi kita syaraf-syaraf kita seluruh organ dalam tubuh kita bahkan bersih segala kotoran syariat dan hakikat tubuh kita yuk bagi orang-orang yang seperti itu bahkan sampai banyak yang testimoni ya karena di saat contoh ada orang setruk tangannya gak bisa gerak kemudian mandi dengan cara seperti itu berusaha menyentuh bagian tubuh yang lain dengan ikhtiarnya menyentuh bagian tubuh yang lain sempurna kembali struktur jaringan tulangnya bahkan ketika kita sambil mengusap seperti ini kotoran syariat hakikat keluar teman-teman keluar kenapa bisa seperti itu karena Allah ciptakan tangan kita dengan karunia yang sangat luar biasa jari kita seribu miliaran makhluk manusia di buka bumi ini tidak ada satu pun yang sidik jarinya sama yang kedua Allah ciptakan jari kita dimana setiap jari memiliki ruas ruas jari kita setiap titiknya dihitung dari kelingking sampai ibu jari jumlahnya ada 33 sebagaimana 33 kalimat tasbih bahkan telapak tangan kita membentuk garis garis yang sangat luar biasa membentuk angka sebagaimana angka arab ini angka 8 ini angka 1 ini pun sama teman-teman ya ini angka 1 ini angka 8 sok dilihat 18 81 jika dijumlah berapa 99 sebagaimana 99 asma'ul husna dan lihat jari jemari kita yang jumlahnya ada 5 jika teman-teman perhatikan ini membentuk lafaz arab bagi teman-teman yang paham kaligrafi ini alif lam lam ha dibaca apa Allah ini pun sama alif lam lam ha dibaca apa Allah 99 asma'ul husna 33 kalimat tasbih maka dasyat tangan kita itu teman-teman ketika diusapkan kesuruh tubuh kita sucur jaringan tulang kita akan kembali sempurna organ tubuh kita akan kembali sempurna bahkan bersih segala kotoran syariat dalam tubuh kita nah ketika kita sering mandi seperti itu bagi teman-teman yang gak bisa angkat tangan sok insya Allah pelan-pelan nanti bisa angkat tangan yang memakai baju memakai kaos kesulitan karena tangannya sakit diangkat sok pelan-pelan akan sembuh teman-teman karena ketika sering mandi seperti itu tubuh kita akan kembali sempurna ini ciri-ciri ya struktur jaringan tulang yang sempurna sempurna itu gimana tidak ada radang sendi tidak ada asam urat tidak ada rematik tidak ada pengapuran tidak ada saluf kejepit itu ciri-ciri yang sempurna ciri-cirinya gimana saya ambil contoh ya contohnya gini teman-teman yuk teman-teman bisa dicek juga ya badan tegak lurus tangan arahkan ke belakang ya kemudian tempelkan ketika masih bisa nempel seperti ini ini tanda struktur jaringan tulang kita masih sempurna tidak ada asam urat rematik tidak ada pengapuran dan radang sendi dan lain sebagainya itu ya itu ciri-cirinya seperti itu ya itulah cara mandi air garamnya usapkan dulu ke seluruh organ tubuh kita baru pakai sabun atau pakai sampo setelah pakai sabun dan sampo baru dibilas dengan sisa air yang tadi bilas itu caranya seperti itu ya teman-teman ya ya air biasa jadi air mandi air garam itu dari awal sampai akhir air garam semua ya jadi tangan kita itu bisa untuk mendiagnosa nih bagi teman-teman bisa ngecek nih diri kita tuh ada asam uratnya yang tinggi atau tidak cukup gini teman-teman kalau jari telunjuknya nyentuh ke telapak tangan itu ciri-ciri asam uratnya normal kemudian gerakin jarinya kayak gini sakit gak kalau sakit beri ada rematik kalau gak sakit beri normal ya bahkan jari kita itu dahsyat teman-teman ya jari kita itu dahsyat dahsyat sop kalau gak percaya nih teman-teman yang sering sakit kepala sering gak enak badan sering keringat dingin ayo jari telunjuk kita tempelkan di antara rambut dan kulit nih ya di belakang telinga ini rambut ini kulit tempelkan disini ikuti garisnya ketika sudah di depan telinga tekan ucapkan inna lilahi wa inna ilaihi roji'un tarik seketika kepala kita bagian ini langsung ringan badan kita bagian ini langsung hangat kalau gak percaya buktikan ini dasyatnya tangan kita teman-teman makanya tangan itu harus bener-bener dipakai untuk hal-hal yang baik ngupil jangan pakai telunjuk telunjuk itu untuk syahadat ngupil itu kalau bisa pakai kelingking jangan pakai telunjuk jangan pakai kelingking ini tuh manfaatnya luar biasa loh untuk terapi bahkan nih jari kita nih sentuh lagi nih disini nih antara rambut dan kulit ditekan ini begitu sampai depan telinga tekan ucapkan innalillahi wa inna ilahi rojikun tarik sok sok teman-teman langsung enteng kepalanya yang suka pusing-pusing insya Allah hilang pusingnya vertigo migren hilang ya meskipun ada satu pusing yang gak langsung hilang apalagi kalau pusingnya pusing mikir cicilan meskipun diterapi kayak gini juga gak hilang-hilang itu pusingnya langsung hangat badannya langsung keluar keringat sok praktekin siapa yang mempraktekkan pasti dia akan merasakan hangatnya gitu ya itulah mandi air garam teman-teman manfaatnya sangat luar biasa sekali teman-teman ya manfaatnya sangat luar biasa sekali ya itulah mandi air garam ketika teman-teman mempraktekkan itu luar biasa luar biasa sekali teman-teman ya namun jangan kaget ketika setelah mandi air garam tiba-tiba demam menggigil kemudian keluar keringat dingin kemudian muntah-muntah jangan kaget karena kotoran syariat hakikat itu keluar belinya dimana di pasar jangan beli garam rukiah jangan mau dibohongi oleh oknum pedagang agama orang yang jualan garam rukiah itu bukan ulama ulama itu menghidupkan agama bukan cari hidup dari agama ulama boleh berbisnis namun tidak boleh memakai nama agama contoh orang jualan garam 1 kilo 8 ribu dikasih nama rukiah jadi ratusan ribu dia jualan garam apa jualan agama minyak 1 batal 50 ribu dikasih nama rukiah jadi ratusan ribu bahkan jutaan dia jualan minyak apa jualan agama makanya jangan percaya dengan oknum-oknum yang jualan garam rukiah minyak rukiah madu rukiah tas b rukiah jangan percaya dengan yang kayak gitu-gitu pakai garamnya garam yang ada di pasar garam yang kasar kalau disini namanya garam kerosok enggak tahu kalau di tempat teman-teman namanya apa ya jadi pakainya garam kasar atau garam kerosok itu pakainya pakai itu itu masya Allah teman-teman luar biasa sekali karena garam itu adalah sumber kehidupan garam adalah sumber kehidupan ayo garam adalah sumbernya rasa itu cara mandi air garamnya seperti tadi yang dijelaskan ya cara mandinya seperti tadi nah doanya baca 3 surat kul kemudian mohon kepada Allah kebaikan dari air garam ini contoh ya Allah ini yang mau direkam silahkan direkam ya yang mau direkam silahkan direkam ya Allah hamba memohon kepadamu dengan air engkau jadikan sumber kehidupan dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa hamba mohon kepadamu ya Allah jadikanlah air garam ini jalan sehat jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba pembersih segala kotoran syariat dan hakikat dalam tubuh hamba wahai air garam saudaraku menyatulah denganku jadilah obat dan jalan sembuh segala penyakitku pembersih segala kotoran syariat hakikat dalam tubuhku ya Allah dengan berkahnya salawat hamba bermunajat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah baca al-fatihah tiupkan ya gak mesti harus sama kata-katanya yang pada intinya mohon kepada Allah agar air garam ini jadi jalan sehat jalan sembuh segala penyakit-penyakit kita intinya itu teman-teman jangan beli garam rukiah ya gitu ya seperti itu ya paham disini mandi air garam itu makanya manfaatnya luar biasa dan itu bisa dipakai untuk satu keluarga ada gak waktu yang terbaik untuk mandi ada teman-teman mandi jam berapapun itu diperbolehkan kecuali sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sesuatu yang dilarang oleh medis kapan sih waktu yang dilarang itu dari maghrib sampai pertengahan malam jadi kalau di kita mungkin dari jam 6 sore sampai jam 12 malam itu tidak boleh dipakai untuk mandi apalagi untuk sehari-hari itu gak boleh mungkin kalau sesekali karena urgency boleh namun kalau untuk sehari-hari jangan hindari mandi dari jam maghrib sampai jam 12 malam kenapa Rasulullah pun melarangnya medis juga melarangnya karena ketika di jam itu imun tubuh kita sedang turun namun pressure tubuh kita sedang naik sehingga pori-pori kebuka ketika kita mandi bisa berdampak buruk kepada kesehatan kita salah satunya paru-paru basah asang urat rematik itu salah satunya teman-teman maka mandi selain jam itu diperbolehkan ada gak waktu mandi terbaik ada kapan waktu mandi terbaik dijelaskan oleh beberapa hal satu diajarkan oleh Rasulullah kedua dijelaskan oleh medis ketiga diajarkan oleh leluhur kita leluhur kita mengajarkannya apa ya kumkum sajroning esuk adus sajroning wangi itu bahasa leluhur kita dulu bahasa nenek moyang kita dulu karena mereka belum punya agama maksudnya belum apa belum paham agama maka ungkapan mereka hanya itu kumkum sajroning esuk adus sajroning wangi nah itu ungkapan nenek moyang kita dulu kemudian medis pun ada ilmu dari salah satu kitab disini dituliskan ya salah satu kitab ini ya bahwasannya mandi sebelum salat subuh adalah waktu mandi yang terbaik bahkan dijelaskan secara medis diajarkan oleh Rasulullah makanya hayuk mandinya sebelum salat subuh eh salat maghrib sebelum salat subuh itu teman-teman ya apakah boleh pakai air hangat jangan karena mandi air garam itu usahakan jangan pakai air hangat hangat ketemu garam sifatnya keras nanti ke kulit jadi kaku-kaku ke kulit jadi busik jadi ngebul karena ada beberapa karakter kulit ketika terkena air hangat dan ditambah garam itu kulitnya jadi kaku jadi ngebul gitu jadi busik digores dikit ngebekas gitu kulit jadi gak nyaman kaku nah itu ya jadi kalau bisa pakai airnya air biasa ya ya kalau pakai air budu jangan karena udah ada rasanya teman-teman ya itu caranya seperti itu itulah mandi air garam dengan manfaat yang sangat luar biasa keluar segala yang kotor yang buruk yang tidak baik yang mengganggu sebab sakit segala penyakit bahkan gangguan goib bahkan sempurna kembali suku jaringan tulang kita sendi kita syaraf kita seluruh organ dalam tubuh kita ketika kita mandi dengan cara yang benar diusapkan ke seluruh tubuh kita dengan telapak tangan kita jari jemari kita masuk ke celah-celah rambut masuk ke mata masuk ke telinga ke hidung ke mulut usahakan terjamah semuanya itu sesuatu yang sangat luar biasa nah saran dari saya teman-teman setelah mandi air garam ya mandi air garam itu boleh dilakukan setiap hari dua hari sekali tiga hari sekali seminggu sekali boleh ya tersesuai dengan kebutuhan kita saran saya setelah mandi air garam itu usahakan teman-teman usahakan pakai lotion atau pakai pelembab atau pakai hembody kenapa supaya kulit kita tidak kering tidak kaku tidak keras kulitnya tetap lembut nah makanya saran saya usahakan pakai lotion supaya tidak seperti itu jangan kaget ya kalau tiba-tiba mual muntah jangan kaget karena keluar pula kotoran hakikat kotoran hakikat itu kayak gimana ingat kotoran syariat daki-daki nanti keluar teman-teman ketombe-ketombe rontok teman-teman ya ketombe-ketombe hilang kemudian kotoran-kotoran syariat itu kan banyak sekali ya belek segala macam itu keluar nah kotoran hakikat itu apa kotoran yang disebabkan karena dosa-dosa kita yang berdampak buruk pada diri kita menjadi darah-darah yang kotor dan lain sebagainya berdampak pada penyakit berdampak pada sifat yang malas lupa rokaat kecemasan setelah berbudu ada nggak yang habis budu kentut mulu nah itu salah satunya kotoran hakikat itu teman-teman atau yang lagi sholat pikirannya kemana-mana lupa rokaat dan lain sebagainya itu buah daripada apa kotoran hakikat makanya ketika kita mandi air garam keluar kotoran syariat keluar kotoran hakikat ya pakai air dingin bagusan air dingin itu seperti itu ya aku juga mandinya jam 4 sampai 4.30 boleh bagus luar biasa bagus gitu ya harus ramas ya kecuali perempuan yang datang bulan harus ramas kecuali perempuan yang datang bulan itu manfaatnya luar biasa sekali luar biasa sekali bahkan terapi seperti itu salah satu ikhtiar kami ketika ada pasien-pasien gangguan mental ketika ada pasien-pasien yang setruk apa setruk udah parah dan lain sebagainya itu salah satu ikhtiar kami karena majlis kami itu majlis yang dakwah lewat pengobatan ya dakwah lewat pertolongan kami buka setiap hari hanya libu di hari selasa ya jadi setiap hari itu ada pasien-pasien yang datang terapi pengobatan dan lain sebagainya semua pasien yang datang ke tempat kami pengobatan kami semuanya gratis tidak ada biaya apapun tidak ada mahar apapun bahkan teman-teman dari luar kota dari luar daerah kami sediakan pula tempat istirahat gratis makan dan minum juga semuanya gratis gratis semuanya tapi ada syaratnya syaratnya apa mau bertobat dan siap memperbaiki diri itu syaratnya ya gitu ya oke insya Allah nanti diulang lagi ya ya so nanti diulang lagi insya Allah jadi seperti itulah mandi air garam luar biasa sekali teman-teman luar biasa sekali luar biasa sekali efeknya itu sangat luar biasa sekali mungkin di hari pertama kita mandi hari kedua hari ketiga kita melakukan mandi mungkin efeknya masih berasa tidak enak gitu ke tubuh mual pusing lemes dan lain sebagainya ya namun ketika udah terbiasa nyaman sekali di tubuh so saya tanya teman-teman teman-teman yang udah lama di room ini yang sudah mempraktekan mandi sebagaimana cara yang tadi diajarkan gimana sekarang ke badan nyaman gak di badan enak gak penyakit mulai berkurang sembuh gak bahkan udah ada yang sampai sembuh yang tadinya punya kecemasan gangguan kecemasan panic attack kemudian ketakutan kekhawatiran asam lambung penyakit anxiety gimana sekarang Alhamdulillah kan udah banyak sekali perubahan kan ibadah juga makin nikmat sholat makin nikmat bangun malam jadi rajin iya gak iya ke badan jadi enak sehat insyaallah teman-teman ya tuh ya itu seperti itu teman-teman ya oh iya kita live di dua akun ya ini akun yang baru ini akun yang lama kita live di dua akun teman-teman tuh ya nyaman enak tenang Alhamdulillah ya memang segala sesuatu itu kalau kita paham ilmunya itu enak teman-teman ya paham ilmunya itu enak tempat alamatnya dimana saya berada di depan stasiun Lego Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah itu pakai garam rukiah tak jangan jangan pakai garam rukiah gak usah beli garam rukiah garam rukiah itu adalah oknum pedagang agama hanya orang-orang yang maaf ya hanya orang-orang yang saat itu sedang dalam keadaan bodoh yang mau beli garam rukiah garam 1 kilo 8 ribu dikasih nama rukiah jadi ratusan ribu itu hanya orang-orang yang saat itu keadaannya lagi bodoh yang mau beli garam-garam seperti itu dari mana anda tahu garam itu sudah didoakan jangan-jangan yang punya barang maaf non-muslim punya modal beli garam pakai kemasan yang bagus dikasih nama garam rukiah karena tahu orang Islam itu mudah sekali ketika agama diperjual belikan jualan sesuatu mengatasnamakan agama bagi orang Islam itu mudah sekali teman-teman mudah sekali tergiur tuh makanya banyak oknum-oknum di luar agama kita yang mengambil manfaat itu teman-teman ya jadi kita harus waras yang namanya ulama itu menghidupi agama bukan cari hidup dari agama ya ulama itu menghidupi agama bukan cari hidup dari agama ya itulah ulama tuh bukan cari hidup dari agama ya pakai garamnya itu garam yang beli di pasar garam yang kasar itu teman-teman garam yang kasar yang masih air laut ini teman-teman garam kasar itu jauh lebih sehat ketimbang garam yang putih glowing bertih yang ada di dapur sok kalau gak percaya garam yang kasar tempelin di lidah rasanya asin lama-kelamaan jadi manis sedangkan garam dapur yang teman-teman punya yang halus putih glowing tempelkan di lidah rasanya bukan manis apa asin tapi pahit lama-kelamaan jadi asin teman-teman ini sambil di cas ya nanti takutnya mati lagi kalau garam himalaya boleh boleh sekali garam himalaya boleh boleh nah itu ya